Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Haleluya. Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Hati saya sangat suka cita untuk kembali dapat menjumpai pendengar sekalian lewat program pendidikan rohani Kristen ini. Karena kita percaya bahwa setiap firman yang keluar dari Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Berita-berita dunia dapat menguatirkan hidup kita. Tetapi firman Allah adalah berita baik, berita suka cita, berita bahagia. Bahwa di dalam dia ada pertolongan yang sejati. Dan kita sudah masukin program pada Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Yang berkata, Nah, ayat ini kelihatannya sangat membingungkan. Mengapa karena di ayat ini bicara tentang mutiara, tetapi sekaligus juga bicara tentang anjing, babi. Lalu kita melihat apa maksud ayat ini bagi kehidupan saya. Nah, saya percaya setiap firman yang tertulis dalam Alkitab, ala firman yang berkuasa, setiap firman yang tertulis dalam Alkitab, ala pelajaran yang sangat berharga buat kita. Dan akhirnya saya jumpai beberapa perkara yang sangat indah. Yang pertama yang saya pelajari, hidup Kristen harus berhikmat. Hidup Kristen jangan bodoh. Ada banyak persoalan yang terjadi, bukan karena Tuhan tidak tolong kita. Tapi ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tidak berhikmat. Karena kebodohan kita sendiri. Karena langkah yang kita buat salah. Lalu kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan, sambil berkata, Tuhan, kenapa kau izinkan aku alam persoalan ini? Ada banyak anak-anak muda yang akhirnya tertarik dengan pasakan hidup yang tidak seiman. Yang tertarik dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Lalu akhirnya dia masuk rumah tangga yang tidak bahagia. Lalu akhirnya dia berontak sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa kau izinkan aku menikah dengan dia? Maka yang harus kita sadari bahwa langkah yang salah yang kita buat. Bukan Tuhan tidak tolong. Bukan Tuhan izinkan saudara masuk dalam masalah yang sukar itu. Tapi persoalannya kita ambil langkah yang salah. Kita tidak berhikmat. Kita tidak mohon petunjuk dari Tuhan. Ada banyak orang yang menjadi seorang ibu yang selalu marah-marah dalam rumahnya. Lalu dia bingung kenapa anaknya kabur dari rumah. Dia bingung kenapa suaminya meninggalkan dia. Lalu dia akhirnya menjadi begitu kecewa dan bilang, Tuhan, kenapa kau berikan pencobaan yang terlalu besar bagiku? Aku tidak kuat hadapi ini semua. Tetapi persoalannya dengar baik. Bukan Tuhan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan saudara. Bukan Tuhan tidak tolong saudara. Tetapi seringkali engkau tidak mempergunakan hikmat. Persoalannya kita melangkah salah. Kita tidak berjalan menurut mau Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Dengan lain kata, kadangkala Tuhan ajarkan kita untuk hidup dalam hikmat. Kalau kita tahu itu kudus, maka berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita tahu itu sesuatu yang benar, maka kita tidak akan sembarangan dengan semuanya itu. Bahkan Alkitab jelas berkata, nasehat orang bijak bagi orang bodoh adalah sesuatu yang sia-sia. Nah kalau nasehat orang bijak bagi orang bodoh adalah sesuatu yang sia-sia. Maka itu sesuatu yang percuma menghabis-habiskan waktu saja. Sekali lagi saya ulangi, hidup Kristen harus berhikmat. Ada banyak persoalan terjadi bukan karena Tuhan tidak tolong. Bukan karena kita tidak mampu mengatasinya. Bukan karena persoalannya begitu berat. Tetapi seringkali kita tidak memohon hikmat Tuhan sebelum melangkah. Kita tidak minta campur tangan Tuhan. Baru setelah gagal. Baru setelah kecewa. Baru setelah mogok. Baru ketika tidak ada jalan keluar. Kita berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Hidup Kristen harus hidup yang dimulai dengan doa. Hidup Kristen harus hidup yang dimulai dengan memohon petunjuk dari Allah. Yesus berkata, Bapak, biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmulah yang terjadi. Kenapa banyak kali hidup kita diwarnai dengan kekecewaan? Kenapa hidup kita seringkali diwarnai dengan air mata? Persoalannya sederhana. Kita coba dengan kehendak kita sendiri. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi waktu kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita mohon jalan dari Tuhan. Kita mohon petunjuk dari Tuhan. Maka saudaraku, Kita akan lihat padang rumput yang hijau. Mata air yang tenang. Tempat di mana Tuhan membaringkan anak-anaknya. Dengan penuh kasih sayang yang indah dari dia. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari. Hidup Kristen tidak memaksakan kehendak. Hal kita berkata, Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Jangan paksakan sesuatu. Ada banyak kali kita pikir. Tetapi ini sebuah nasihat. Yang anak saya perlu dengar. Dan kadang-kadang kita paksakan dia. Kadang-kadang kita bilang dia harus pergi ke gereja. Lalu kita paksakan dia untuk pergi ke gereja. Lalu kita bingung kenapa anak kita semakin dipaksa, Semakin tidak mau. Alkitab jelas berkata, Jangan lempar mutiara ke dalam mulut babi. Berarti hidup Kristen tidak memaksakan kehendak. Ada banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Dan berkata, Kamu harus jadi begini. Ada banyak orang yang memaksakan kehendaknya. Dan berkata, Aku harus begini. Dan tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara. Karena memaksakan kehendaknya. Dunia ini menjadi dunia yang memaksakan kehendak. Ada banyak orang yang paksakan kehendaknya. Untuk menjadi kaya. Tidak sedikit yang karena ingin mau menjadi kaya. Akhirnya memiara tuyul. Akhirnya percaya dengan roh-roh jahat tersebut. Akhirnya memegang jimat-jimat. Hanya karena apa? Ingin menjadi kaya. Memaksakan kehendaknya. Tetapi hari ini, Kembali kita belajar perkara yang sederhana. Kita harus menempel pada pokok anggur itu. Kita harus menempel pada kehendak Allah yang sempurna. Kita harus menempel kembali pada jalan Allah yang sejati. Sehingga pertanyaannya bukan apa yang kita buat. Tapi pertanyaannya di mana kita memperbuatnya. Ada banyak orang mengalami kegagalan dan berkata, Tapi saya sudah coba buat yang terbaik yang saya bisa buat. Pertanyaannya bukan sebaik apa engkau mengerjakannya. Tapi pertanyaannya apa yang Allah kehendaki dalam hidup saudara. Karena hidup Kristen, Hidup yang tidak memaksakan kehendak. Lalu hal yang ketiga yang kita belajar, Hidup Kristen yang bermasalah, Seringkali terjadi akibat tindakan yang keliru. Di situ dikatakan, Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik, Mengoyak kamu. Anjing dan babi yang dilemparkan mutiara, Tidak tahu bersyukur. Anjing dan babi yang dilemparkan mutiara, Dia hanya berpikir ada seseorang yang mengusik ketenangannya. Ada seseorang yang mengganggu ketentramannya. Karena tindakan yang keliru tersebut. Lalu ia berbalik dan menyerang kamu. Berarti saudaraku yang kasihlam Tuhan, Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, Dan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang untuk membuat saudara kembali tersenyum. Yesus datang untuk kembali membawa rumah tangga saudara, Dalam kemanisan. Yesus datang untuk kembali membawa masa mudamu, Penuh dengan pengharapan. Tetapi apa yang terjadi? Kadangkala kita sudah memakai standar duniawi. Kadangkala kita sudah memakai cara-cara duniawi, Untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Tetapi ingat, Segala sesuatunya akan berbalik dan menyerang saudara. Mengapa? Karena tindakan yang keliru, Menyebabkan persoalan besar. Itu sebabnya Ayub setiap pagi, Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan inilah doanya, Jangan-jangan ada anak-anakku yang berlaku salah. Dan akhirnya dia persembahkan korban, Untuk memberkati anak-anaknya. Alkitab juga berbicara, Tentang bagaimana Yesus mengirim pengintai. Tetapi apa yang terjadi? Lalu keadaan mereka justru terserang balik. Kenapa? Karena ada tindakan yang keliru. Karena ada keluarga akan, Yang akhirnya apa yang dia buat? Dia mengambil barang tumpasan tersebut. Lalu Yosua menangis dan berkata, Tuhan, Kenapa kau biarkan bangsa kami tertekan? Lalu Tuhan mulai menunjukkan kepada Yosua, Sebab umatku telah berbuat dosa. Dengan lain kata, Ada tindakan keliru yang mereka buat. Bukankah Saul juga akhirnya ditolak menjadi raja? Kenapa? Karena ada tindakan yang keliru yang dibuat oleh Saul. Dan akhirnya Samuel dengan tegas berkata, Perbuatanmu itu bodoh. Seandainya saja kau taat kepada Allah, Maka Allah akan mengokohkan kerajaanmu. Dengan lain kata, Tindakan Saul yang salah itu menyebabkan roh Tuhan undur daripadanya. Haruskah Saul menangis dan berkata, Tuhan, Kenapa kau biarkan persoalanku begitu besar? Haruskah Saul menangis dan berkata, Kenapa kau harus lewati hukuman yang sukar? Tetapi hari ini saya mau beritahu, Tindakan yang keliru, Menyebabkan banyak air mata di dalam hidup saudara. Tapi lewat program ini dalam kasih Tuhan, Saya mau beritahu kembali bagi saudara, Bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Jangan salahkan lingkungan, Jangan salahkan suami saudara, Jangan salahkan keadaan ekonomi, Jangan salahkan goncangan politik, Jangan salahkan goncangan ekonomi, Jangan salahkan ketidakstabilan yang terjadi di mana-mana, Jangan salahkan orang tua saudara yang broken home, Jangan salahkan orang tua saudara yang miskin, Jangan salahkan keadaan yang tertekan yang sedang surah jalani, Tetapi ingat, Bahwa Tuhan dapat pakai segala hal, Untuk membela anak-anaknya, Tidak ada yang terlambat bagi Yesus, Tidak ada yang terlambat bagi Yesus, Jika surah mau kembali ke jalannya, Memohon hikmat dari dia, Dan membiarkan kehendaknya terjadi dalam hidup saudara, Dan surah mau memperbaiki hidup saudara, Dan berjalan di dalam jalan Tuhan, Maka saya percaya, Ada sesuatu yang sangat indah, Yang Allah hendak kerjakan bagi hidup saudara, Itu sebabnya lewat program ini, Saya percaya tidak kebetulan surah mendengarkan program ini, Dimanapun surah sedang dengarkan program ini, Yesus sedang menatap saudara dan berkata, Mari hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku mau beri kelegaan bagimu, Jika surah ingin didoakan secara khusus, Surah boleh tundukkan kepala, Surah boleh taruh tangan kanan surah di dada, Dan saya mau berdoa lewat program ini, Bagi saudara Bapak dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap mereka yang sakit, Engkau lihat setiap mereka yang berbeban berat, Engkau lihat setiap mereka yang melakukan tindakan yang tidak berhikmat, Engkau lihat setiap mereka yang melakukan tindakan yang keliru, Engkau lihat setiap mereka yang mungkin memaksakan anaknya, Suaminya memaksakan mereka, Orang tua yang memaksakan kendaknya kepada anak-anak, Yang akhirnya membawa luka bagi anak-anak mereka, Yang membawa luka bagi orang di sekitar mereka, Bapak-Amba berdoa lewat program ini dalam nama Yesus, Biar jamahan Tuhan kembali turun atas hidup mereka, Biar lewat hidup mereka ada kasih, Lewat hidup mereka mereka boleh melihat kembali pertolongan Tuhan, Mereka-mereka yang sudah berkata, Tuhan kami diambang kehancuran, Tuhan tolong mereka sekarang dalam nama Yesus, Biar lewat program ini kembali mereka boleh lihat berkat, Pertolongan jamahan Tuhan atas hidup mereka, Terima kasih Bapak, Dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amin Saudaraku, Yesus Tuhan mengasihi saudara, Dimanapun surat berada, Kembali saya mau beritahu buat saudara, Kembalilah ke jalan Kristus, Karena hanya dekat Tuhan, Kita beroleh ketenangan, Sampai berjumpa program berikut, Jadikan hari ini, Harinya Tuhan, Haleluya,